Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di Encyklopedi Budaya Channel yang membahas tentang budaya Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share Untuk mendukung channel ini Dan kali ini guys Saya akan ngobrolin tentang Dunia tulis-menulis ya Atau berkaitan sama buku ya Kalau zaman dulu Oke dan ngobrolin soal buku guys Ini mungkin sangat membosankan ya Apalagi saat ini Udah zaman ya Dengan yang namanya serbagaja Tapi Sejarah telah membuktikan bahwa Tulis-menulis adalah unsur yang paling penting Di setiap peradaban manusia Dan ini mengutip dari sastrawan besar Yang pernah dimiliki oleh Indonesia Yaitu Pramudia Anantatur Ini beliau mengatakan bahwa Orang boleh pandai Setinggi langit Tapi selama ia tidak menulis Ia akan hilang di dalam masyarakat Dan dari sejarah Pokoknya menulis adalah Bekerja untuk keabadian Oke guys Pada zaman keemasan Islam ini Sangat banyak dijumpai ya Perpustakaan pribadi Milik masyarakat yang koleksinya itu cukup fantastis Nah sebut aja ya Ada tokoh yang namanya Abu Afadal bin Al-Amid Nah ini Saking banyaknya koleksi buku Di perpustakaan pribadinya Pada saat dia pindah tempat Dari satu tempat ke tempat yang lain Nah dia itu butuh 100 ekor unta untuk mengangkutnya guys Terus kemudian ada Sohib bin Abad Nah pada abad keempat hijriya Atau sekitar seribu tahun yang lalu ya Ini sekitar ya mungkin abad 10-11 gitu lah Nah ini koleksinya guys Ini setara dengan seluruh buku yang ada di Eropa masa itu Nah jadi gila gak ya guys ya Dan bagaimana dengan perpustakaan umum waktu itu guys Di zaman era keemasan Islam Nah ini sebut aja yang pertama adalah Perpustakaan Bagdad Yang ada di kekalifahan Abasyah Nah waktu itu memang bisa dikatakan sebagai metropolitanya ya Di Asia dan mungkin juga termasuk di dunia ya Karena waktu itu memang pusat Segala sesuatu yang indah Yang menakjubkan Yang pokoknya apalah gitu dari situ ya Nah itu ada di Bagdad guys ya Karena Bagdad juga merupakan ibu kota dari kekalifahan Abasyah Dan ini merupakan kejayaan kedua ya Setelah Babylonia guys Terus kemudian di perpustakaannya Nah kita ngobrolin perpustakaannya ya Nah jumlah buku yang disimpan di situ Ini bisa dijadikan jembatan ini konon ya Penyeberangan sungai Tigris yang kedalamannya 10-11 meter Gila gak ya Nah waktu itu memang sayangnya Dihancurkan sama Hulagukan Hulagukan ini adalah keturunan atau cucunya Cengiskan dari Mongolia Yang memang dia itu Sedang melakukan perluasan wilayah menuju ke arah barat Dan Ya ada motif pribadi juga ya Karena ibunya itu seorang Nasrani Dan juga Sahabatnya Dan juga Teman-temannya itu banyak yang Nasrani Akhirnya Tempat-tempat yang Dikuasai oleh orang Islam Dihancurkan Dan waktu itu Buku-buku yang jumlahnya ya bisa dikatakan Bisa disusun Sampai Kedalaman 10-11 meter Itu guys Itu dibuang Ke ini ya Bener-bener sangat membuat Dunia waktu itu jadi Sangat sedih guys ya Karena Bagaimana juga Buku yang ada di Bagdad Ini juga berpengaruh sama Dunia ilmu pengetahuan Modern saat ini Nah Ini yang diselamatkan saat ini Coba bayangkan Kalau yang Ini ya Lebih banyak yang diselamatkan lagi Pasti mungkin Lebih bagus dari sekarang ya Kondisi dunia Terus guys Yang berikutnya Perpustakaan Darul Ilmi Di Kairu Mesir Ini menyimpan 700 ribu buku Di dalamnya Terus kemudian Perpustakaan Tripoli Ini ada 3 juta buku Termasuk karya Imam Al-Ghazali Nah sayangnya Ketika itu Dibakar sama Tentara salib ya Dari Eropa Yang waktu itu Memang Banyak orang yang Gak bisa baca ya Karena tentara Salib itu Terdiri dari orang-orang yang Sebenarnya bukan dari Kasta Kesatria Atau dari para Bangsawan Tapi juga dari Rakyat biasa Atau petani Yang gak bisa baca Atau yang mungkin Pengetahuannya sangat sedikit Nah itu Melihat Begitu ada buku ya Dia Dia diiseng aja Dibakar Dan Dihancurkan Apa yang ada di depannya Terus kemudian Yang Keempat adalah Perpustakaan Cordoba Yang ada di Spanyol Nah ini pada masa Kekuasaan Atau diperintah Pada Kekalifahan Atau mungkin Bisa dikatakan Kesultanan ya Kesultanan Muawi ya Nah ini Menyimpan ada Bisa dibayangkan ya Ada berapa banyak bukunya Karena ada 44 buku Katalog Yang berisi Masing-masingnya Itu 50 halaman Tertulis judul koleksi Ya Nah Buku maksudnya ya Dan waktu itu ada Pusakawannya Itu yang berhasil Bisa mengumpulkan 500 ribu Judul buku Padahal Bisa dikatakan Waktu itu Penduduknya itu Berapa yang ada di Cordoba Ternyata cuma 500 ribu Waktu itu guys Bisa dibayangkan Hanya dengan orang Yang cuma segitu Bisa menulis Buku Atau punya buku Sebanyak Itu Minimal 500 ribu Judul ya Nah kemudian ada Sheikh Abdul Fatah Abu Guda Ini meriwayatkan Ada Ibnu Jarir Atau Bari Ini menulis Ada 40 lembar Perharinya Dengan karya Dalam bidang Apapun Jika dihitung Karyanya itu Ada 358 ribu Lembar Terus kemudian Ada Al-Khadi Abu Bakar Al-Bakilani Nah ini Ia gak tidur Kalau gak menulis 35 lembar Dari hafalannya Terus kemudian Tokoh yang lainnya Guys Ada Ibnu Abi Dunia Ini Menulis 1000 buku Kemudian Imam Al-Bayhaqi 1000 volume Buku Berkualitas tinggi Banyak manfaat Dan langkah Ditemui Yang menyamainya Kemudian Imam Jalaluddin Asuyuti Dia menulis 725 kitab Kitab itu buku guys Jadi Enggak harus Kitab suci Atau kitab agama Itu enggak ya Nah ini berbagai bidang Keilmuan Nah itu kemudian Kalau ngobrolin Soal Penulis yang Paling banyak Menulis ya Ini didulis Yang pertama adalah Kitab Al-Hawif Fit Ya Yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Khommash Nah dia itu Menulis 840 jilid Yang terdiri Dari 300 ribu Alaman Kemudian ada Judul lagi Yang lainnya Funun Karyasya Ibnu Akil Al-Hambali Ini sebanyak 800 jilid Nah terus Kemudian guys Pada abad Ke 10 juga ya Di Bagdad Ini ada Ibnu Sayyir Al-Warog Nah ini Dia menulis Sebuah buku Yang berjudul Sejarah Dapur Khalifah Dan dia menulis Ada 615 resep Dan ini merupakan Buku kuliner Yang pertama Di dunia guys Tentang Perjamu Dan sebagainya Itu Beliau ini Yang pertama Kali menulis Buku Tentang Resep Jadi Kayak gitu Guys Oke dan Kalau Ngobrolin lagi Soal buku Apakah Dulu itu Sudah ada Mesin cetak Tentu aja Masih belum Dan buku Buku-buku itu Bisa dibayangkan Bagaimana Ribuan atau Jutaan Judul buku itu Masih Ditulis dengan Tangan ya Pasti Variasi Isinya itu Sangat Luar biasa Guys ya Karena Di bidang Matematika Dan segala macam Dan juga Hal-hal yang Ditulis di Peradaban-peradaban Sebelumnya Itu juga Ikut Dikembang Dikembangkan ya Pada masa Era Keemasan Islam Dan Waktu itu Memang ditulis Satu-per-satu Guys Halaman-perhalaman Nah Kemudian Saya sendiri sih Nggak Ini ya Nggak Tahu Apakah Buku dari Sekian Judul itu Nah itu Apakah Digandakan Atau disalin Atau gimana Tapi yang jelas Pada masa Jaman era Kejayaan Islam Ilmu pengetahuan Benar-benar Didiskusikan Benar-benar Di Ulas ya Waktu itu Karena memang Banyak orang yang Sangat peduli Dan memang Dilandaskan Dan Nggak cuma Orang Ini ya Orang awam Yang Atau yang biasa-biasa aja Ulama pun Guys ya Itu juga Tidak Hanya Menulis Tentang Ilmu agama Saja Tapi juga Menulis tentang Ilmu-ilmu yang lainnya Seperti Matematika Sejarah Dan sebagainya Jadi gitu Guys Oke Makasih banget Sudah gabungan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa untuk Like, subscribe, komen, dan juga share Untuk mendukung channel ini Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa untuk Nonton video-video berikutnya Bye-bye Bye